Intro Halo para netizen balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya menerawang Lesti Kejodoh dan Rizky Bilar Yang kita tahu hubungan Lesti Kejodoh dan Rizky Bilar lagi hangat-hangatnya Oke tapi ada netizen yang mengatakan Ini hanya pura-pura belaka Nah apakah benar? Oke hubungan antara Lesti Kejodoh dan Rizky Bilar Yang kita lihat sangat mesra Tapi ada netizen yang mengatakan bahwa ini hanya pura-pura Kalau penasaran? Mari kita lihat Intro Mari kita lihat apakah hubungan antara Lesti Kejodoh dan Rizky Bilar Seperti kata netizen Bahwa ya Kehangatan dan keromantisan antara Lesti Kejodoh dan Rizky Bilar Hanya pura-pura belaka Mari kita lihat apakah yang disangkakan oleh para netizen ini benar? Langsung saja Kartu pertama kartu keluar adalah King of Pentacle Kita lihat disini ada Raja Memegang satu buah koin Raja ini duduk disingkat sana Raja ini adalah lambang kemakmuran Saya melihat dengan mata batin saya Sosok Rizky Bilar Sosok yang lebih makmur dari masa lajangnya dulu Ini dia sudah bergelimungan materi Apapun yang diinginkannya bisa didapatkan Mari kita lihat Kartu kedua yang keluar adalah ke Knight of Wands Kita lihat disini ada Kesatria Yang naik kuda di bajunya adalah menghewan Yang apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Dan dia memegang satu buah tongkat Saya melihat dengan mata batin saya Saya lihat disini Bilar beneran Punya cinta yang sangat besar terhadap Lesti Kejora Apalagi kini dia sudah memiliki buah hati Yaitu BBL Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Queen of Pentacle Kita lihat disini ada Ratu Yang memegang satu buah koin Ratu ini Duduk disingkat sana Saya melihat dengan mata batin saya Apalagi Lesti Sosok yang membawa keberuntungan Bagi ya Kehidupan Rizky Bilar Yang kita tahu sejak dibersamai Lesti Kini kehidupan Bilar bergelimangan materi Oke Dan saya lihat disini Bilar sangat menyayangi Lesti Mari kita lihat lagi Tiga kartu yang berikutnya Kok bisa-bisanya Para netizen menganggap bahwa hubungan Kehangatan dan keromantisan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar Hanya pura-pura belakang Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah Five of Swords Kita lihat disini Ada Seseorang yang mengambil tiga buah pedang Dan meninggalkan dua pedang di belakangnya Dan ada dua orang yang bersedih Saya melihat dengan mata batin saya Memang ya Netizen ini Tak henti-hentinya ya Ada netizen yang pro terhadap Lesti Kejora dan Bilar Ada juga yang kontra Dan ini para netizen-netizen yang kontra Yang membuat berita-berita Aneh-aneh tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah The Lovers Kita lihat disini Ada pria dan wanita Kartu ini melambangkan cinta Dan ada malaikat Yang merestui hubungan mereka Saya melihat dengan mata batin saya Kehangatan Keromantisan Dan kemesraan Yang ditunjukkan Lesti Kejora dan Bilar Bukan pura-pura Ya Saya lihat disini Lesti Kejora dan Rizky Bilar Memang tersipta untuk bersama Saya lihat Bisa selamanya Kita buka lagi Kartu keenam yang keluar adalah Four of Swords Kita lihat disini Ada seseorang yang tertidur Di bawahnya ada satu buah pedang Di atasnya ada tiga buah pedang Dan dia melihat foto keluarga Saya melihat dengan mata batin saya Tak henti-hentinya Para netizen-netizen ini ya Yang kontra Dengan kemesraan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Membuat berita-berita Yang tak benar Buat para fans Lesti Kejora Boleh komen di kolom komentar ya Bagaimana menurut kalian Mari kita lihat lagi Bagaimana rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang netizen bilang Ini hanya pura-pura Mari kita lihat Kartu ke tujuh yang keluar Adalah Two of Wands Kita lihat disini Ada pria Yang memegang satu buah tongkat Dan dia memegang bola dunia Dan satu tongkat lagi Di sampingnya dibiarkan Saya melihat dengan mata batin saya Lesti Kejora adalah dunianya Bilar Dunia Bilar hanya sebatas ini Sebatas istrinya dan anaknya ini Dan dia tak memperdulikan lagi Orang-orang yang membuat berita-berita miring Terhadap hubungannya Kita buka lagi Kartu ke delapan yang keluar Adalah Six of Swords Kita lihat disini Ada pria dan wanita Dan membawa satu anak kecil Dan Orang ini Membawa Enam buah pedang Di perahunya Saya melihat dengan mata batin saya Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sangat harmonis Dan sangat romantis Dan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sudah punya Satu tujuan yang sama Yaitu Untuk Membersamai BBL Sampai tua Dan sampai akhir Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar Adalah The Tower Kita lihat disini Ada Raja dan Ratu terjatuh Dan ada Tower tersambar petir Saya melihat dengan mata batin saya Tak henti-hentinya Netizen ini ya Yang kontra terhadap Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Mengorek-ngorek Membuat-buat Berita-berita yang aneh Terhadap Lesti Kejora dan Rizky Bilar Tak bahagia Ketika melihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar Memamerkan kemesraan Oke Nah Four of Swords Tak dipiri Ada orang yang suka Dan ada orang yang tidak suka Terhadap hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Tapi saya lihat disini Hubungan ini Bukan pura-pura Lesti Kejora dan Rizky Bilar Memang saling cinta Apalagi ya Kini Lesti Kejora sudah Dibersamai oleh BBL Nah buat para fans Oke Rapatkan barisan Karena ya Hujatan-hujatan Dari ya Netizen yang tak Suka terhadap Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Akan Terus datang Menerpa ya Queen of Pentacle Apalagi Saya lihat disini Lesti merupakan sosok Yang membawa keberuntungan Terhadap ya Karir Rizky Bilar Serta kehidupannya Nah Knight of Wands Ini membuat Rizky Bilar Sangat menyayang Lesti Sangat mencintai Lesti Dan akan memperjuangkan hubungan ini Dengan sepenuh hati King of Pentacle Kita lihat ya Rizky Bilar kini Menjadi sosok yang dewasa Menjadi sosok yang bergeliman materi Setelah dibersamai oleh Lesti Apalagi kini sudah dibersamai oleh Abang L Saya lihat disini Tak ada kepura-puraan Dalam hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Mereka saling sayang Dan saling cinta Dan Tuhan pun Merestui hubungan ini Ya buat para fans Boleh komen di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Bati Mata Bati